Kepala Bidang Informasi Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Singkawang, Wafida mengatakan, dari 1.811 pelamar CPNS 2019, ada 1.713 orang yang sudah memasukkan berkas ke BKPSDM Kota Singkawang. Dengan demikian, tahapan selanjutnya, yakni pengumuman seleksi administrasi pada 16 Desember 2019 mendatang. Kemudian, pada 17 hingga 19 Desember 2019, akan ada masa sanggah dari pelamar untuk diberikan kesempatan menanyakan penyebab tidak lulus seleksi administrasi, karena pelamar yang mendaftarkan berkas verifikasi belum tentu lulus administrasi. Nah, ada, nanti kita sampaikan pada tanggal 16, terus tanggal 17 sampai dengan 19 itu ada masa sanggah. Masa sanggah, ya? Masa sanggah, maksudnya dari pelamar itu menanyakan apa sebab dia tidak lulus. Jadi, nanti terus pengumuman hasil sanggahnya itu sampai 26. Dari Kota Singkawang, Hendra PON TV memberi tekan.